Intro Tribuners, ini semua lukisan hasil dari Mbak Cipu, pelukis asal di Jakarta yang sudah lama tinggal di Bandung. Ini beliau bikin pameran di Orbital Dagu dengan temanya adalah Inner Landscape. Banyak lukisan karya beliau, kita lihat-lihat ada lukisan apa aja di sini. Lihat Tribuners, ikuti video sampai habis ya. Mbak, kenalan dulu sama Tribuners nih. Nama lengkapnya Mbak Cipu? Nama saya Sri Setiawati Mulyani. Tapi biasa dipanggil Cipu, dari anak kecil sampai nenek-nenek lebih terkenalnya Cipu aja. Cipu itu cuma anak kecil kan, dulu waktu kecil tembem. Tembem pipinya merah, cempluk-cempluk. Kalau orang Jawa bilang Cipu. Cipu kok, suara cabi. Iya. Tapi kalau di kampus, di sekolah. Setiawati paling manggilnya gitu. Oh, Setiawati ya. Iya. Di Bajibuk, kalau takut pelukis. Masih ada pelukis ini ya? Lama ya? Sudah senior banget ya? Enggak. Enggak tahu ya? Melukis berapa lama? Sudah puluhan tahun. Tapi sempat-sempat berhenti lulus 10 tahun kerja-kerja. Masih kerja seni rupa sih, cuman gak lukis. Dulu kerja jadi... Oh, sempat jadi karyawan. Di interior. Interior ya. Art&D. Model. Model ya lu? Sebenarnya model lu. Waktu mudah banget. Model fotografi, model... Model fotografi, model lukis, prakawati. Tapi cuman 5 tahun lah. Habis itu kembali ke habitat. Soalnya kelihatan dari badannya yang emang tinggi nih. Cuman sekarang pengkak. Dulu kurus pamat. Iya. Pokoknya... Kan dulu masih mudah pake jadi model ya mbak ya. Mbak, ini kita sedang berada di daerah Dago ya. Di tempat pamerannya mbak nih. Temanya tadi apa? Inner. Inner landscape ya. Inner landscape ya mbak. Cerita dikit dong mbak tentang pameran ini mbak. Kalau mau pameran di sini kriterianya syaratnya apa? Syaratnya punya karya. Oh saya banyak sekali karyanya. Kepunya tempat ini maksudnya. Iya, punya tempat ini. Dari ITP kan. Terus bilang syaratnya gak ada. Cuman punya karya. Punya karya. Oh saya banyak banget karyanya. Bahkan terlalu bertumpuk-tumpuk gitu. Belum sempet ke pameran. Beberapa kali pernah pameran. Cuman kan karya baru tambah terus. Iya pasti. Jadi ya seneng lah dikasih kesempatan. Dikasih tempat di sini. Seperti sini ya. Nih baca sekilas tentang mbak. Si Puk ini awalnya lukis itu. Ini kan landscape ya. Tapi basicnya adalah biasanya menggambar ini ya. Asosial ya. Asosial atau antisosial. Lebih ke subjek tunggal. Subjek tunggal. Tubuh dan diri sendiri. Diri sendiri ya. Antara tubuh dan potret wajah. Dan diri sendiri terus. Dia kan asosial. Asosial ya. Nggak peduli dengan lingkungan. Nggak peduli dengan orang banyak. Mikirin hati sendiri. Hati sendiri ya. Terus abis itu lebih mikirin diri sendiri lagi. Ketika inner landscape mencari ke dalam terus. Akhirnya itu ya menggambar lebih ke banyak tunggal ya. Jadi lebih ke kedalaman, kedalaman, kedalaman gitu. Mbak, ingin tahu dong sejarahnya dikit nih mbak. Melukis dari umur berapa sih? Melukis beneran ya umur 25 lah ya. Tapi kalau melukis belum beneran memang senang gambar dari kecil. Di umur berapa tuh? Empat tahun senang menggambar. Terus enggak sampai SD kelas 6 menggambar. Senang SMP menggambar terus. Matematika sampai jeblok. Jadi apa? Karena seringnya gambar. Bukan sering itu tapi seringnya sering gambar ya? Iya gambar senang. Kalau orang dosen, guru menjelaskan teori apa-apa. Saya tuh asik gambar terus. Terus teman-teman sekelas tuh sering nyuruh saya menggambar. Setumpuk ini. Jadi ditukar sama PR Matematika. Saya enggak bisa. Tapi akhirnya disetrap. Karena saya terlalu bodoh untuk Matematika. Dikasih tahu enggak bisa-bisa terus. Upahnya dibikinin, upahnya menggambar. Dibikinin, upahnya menggambar. Jadi gambar terus sih. Kalau ternyata cipuk dari kecil dan Matematika ya udah jadi insinyur. Terus sekarang mungkin nih. Mau kan jadi mau lukis. Sering disetrap. Sering disetrap. Gara-gara Matematikanya. Gara-gara Matematika enggak pernah bikin. Oke. Mbak ini landscape nih. Bisa cerita dikit nih mbak. Ada apa sih ini gambar? Ada lukisan apa aja sih di inner landscape ini nih? Dari sana dulu mbak. Kita dari sana dulu nih. Ada banyak lukisan-kulisan sketch-ah ini ya mbak ya? Iya. Sketch-ah ya? Iya. Ini banyak banget lukisan sketch-ah dari mbak Cipuk nih. Dari kapan nih mbak ngelukis landscape ini? Kan awalnya tadi ya lukisnya banyaknya tunggal ya. Kalau ini 2019, 2020, 2021, 2022. Tiga tahun berarti ya. Kalau yang abstrak, satu tahun terakhir. Satu tahun terakhir ya. Lapan bulan terakhir ini. Ini berarti digambar sebelum pandemi berarti ya? Ini sebelum pandemi. Yang abstrak ini pas pandemi. Kita dari situ ya. Nah, ingin tau nih kenapa sih akhirnya berubah lukisan ke sini nih mbak? Ke akhirnya landscape. Iya. Bosen aja ya. Bosen. Bosen ngambar diri sendiri terus. Iya, iya, iya. Terus sekedar rekreasi, refreshing. Sering duduk di bawah pohon sambil ngopi. Duduk di sana, di sini. Saya tuh seneng sendiri, seneng nyepi, seneng ngopi, nyepi. Kambil ngoret-ngoret. Bang ngoret-ngoret ya. Kesenengan. Tapi ini nongkrongnya di cafe terus. Cafe kopi sepanjang. Ada Bams kopi, ada Javak kopi, ada Sherlock kopi. Pokoknya saya nongkrong lukis. Nongkrong sana sini lukis gitu aja. Tapi itu nosek introvert gak sih orangnya? Siapa? Mbak. Mungkin ya. Mungkin dalam pekerjaan kali ya. Dalam pekerjaan introvert kali ya. Karena kan menghasilkan karya seperti ini harus butuh konsentrasi, ketenangan juga gitu ya. Saya memang gak seneng keramaian sih. Akhirnya ini dituangkan ke lukisan landscape ya Mbak. Karena di dalam tubuh, di dalam hati, di dalam pikiran saya tuh gemuruh banget. Banyak pikiran, banyak perasaan, banyak kekeluan, banyak sekali gitu. Mungkin itu, kalau psikolog bilangnya ada penyakit ya. Penyakit kegelisahan, kecemasan yang sangat berlebihan. Saya penyalurannya ngelukis. Kalau ngelukis itu tenang, rasanya penteram, terus bisa tidur. Kayak tadi karena gelisah, tadi kan mungkin aku bacanya cukup idealis nih. Menggambar yang biasanya lukisan tunggal, jadi landscape nih. Mungkin kegelisahan yang tadi tidak terbendung kali ya. Iya. Akhirnya ke landscape ini ya Mbak. Ada berapa lukisan nih Mbak, di pameran ini yang Mbak tampilkan nih? Lebih dari 500 ada? Termasuk yang di buku-buku ini juga ya. Iya, adalah. Segitu kali ya. Ini jadi kalau untuk gambar landscape-nya di dinding ini ya, selebihnya abstrak? Iya. Selebihnya abstrak ya, gitu. Ini bisa ceritain dikit nggak ya? Ini proses, sebetulnya tujuan pamerannya yang abstrak. Oh, tujuannya abstrak. Ini yang punya galeri tuh pengen nampilin ini, kan sebelumnya ini dulu. Ini dulu, jadi awalnya landscape dulu. Ini gambarnya cukup gambar utuh ya, maksudnya dalam arti kita masih bisa melihat ada pokon gunung ya. Kebentuk lah ya. Masih naturalis. Naturalis ya, oke. Ini gambar landscape aslinya. Ini gambar abstract. Gimana cerita jadi abstract ini, mbak? Landscape dalam. Jadi, saya tuh sering bermain-main mengeksplorasi teknik ya. Nyobat cet, nyobat tinta, nyobat carkoal, nyobat crayon. Semua main-main setiap hari. Terus saya tumpahin gini kesana. Tapi setelah selesai, nggak direncanakan kok hasilnya mirip hutan atau taman di dasar laut. Oh, oke. Seperti taman di dasar laut. Kalau nggak, seperti suasana antah-berantah lah. Imajinasi alam yang indah, tapi nggak tahu di mana. Jadi, ini nggak on the spot. Ini imajinasi. Imajinasi ini ya. Apa hasil dari landscape juga nggak ini? Bisa juga? Ini bolak-balik ya. Ini dari luar, ini udah di dalam. Tapi sama-sama landscape. Oh, sama-sama landscape ya. Oke. Ini landscape batin, ini landscape alam langsung. Oh, landscape batin sama landscape alam langsung. Iya. Oke. Jadi, ini bener-bener sudah deep banget ya. Dalam banget untuk melukisnya mbak sendiri. Oke, oke. Nah, ini kalau tadi, saya lupa nanya nih. Kalau lukisan ini dibuat yang sketch-nya berapa lama dibikinnya nih mbak? Setengah jam, kadang seberapa jam, kadang satu jam. Nggak tentu ya? Setengah tentu ya. Kalau yang gede-gede ya bisa satu jam, dua jam. Kalau kecil-kecil gini, seberapa jam paling. Seberapa jam ya? Cepat ya, Mbak. Ini gambarnya. Kalau saya mungkin gambar 15 menit, seberapa jam 15 menit berarti ya? Ini mungkin nggak akan jadi kayak gini. Nggak, saya serba cepat apa-apa. Cepat-cepat apa? Nggak hanya sekedar ngelukis aja ya? Nggak ya? Ya, apa-apa maunya sepet, Mbak. Sat-sat-sat gitu ya? Kalau ini jadinya berapa lama? Lebih cepat ini mungkin? Cepat juga. Lebih cepat juga ya? Oke, oke. Mbak ada lukisan yang di sini nih di galeri yang kayaknya Mbak itu bener-bener ini paling deep banget, paling dalam banget nih gambarnya. Apa nggak ditampilin di sini, Mbak? Biar jadi daya tarik juga nih buat yang? Ini kali ya? Ini? Ini. Nih, kita lihat nih ini ya. Ini Mbak ini apa nih? Ini sama ini. Ini? Ini ya? Ini, ini, ini yang bawah ini. Tadinya mau dibingkek kaca ya disusun. Kenapa nih susunnya di bawah nih Mbak kalau gitu? Kita pindah ini ya. Ini yang punya galeri. Oke, yang punya galerinya ya udah disetting ya udah disusun ya? Iya. Jadi tadi gitu Mbak, ini kenapa paling dalam? Paling dalam ya. Ini paling dalam? Ini kan indah tapi menakutkan gitu ya. Ada rawa-rawa, ada hutan, ada danau, atau ada alam jauh gitu-gitu. Saya tuh sering seneng ya, ngeri-ngeri sedap gitu loh liat alam tuh misterius gitu. Suka liat nasional biografi atau suka liat TV tapi yang tentang apa sih alam gitu. Saya sering liat laut, laut, langit, danau, hutan, pohon jauh. Tapi ini kan imajinasi ya? Imajinasi ya. Tapi selalu hasilnya kok hampir sama ya? Kok jadi, jadi ini? Oh iya bener. Serem lah pokoknya. Kayak... Cukup dark juga ini, cukup gelap ya? Iya betul. Kayak apa ya, pintu gerbang tapi disananya laut, terus disananya langit, disananya apa, dunia apalah gitu. Oke oke. Gitu. Ya sunyi aja. Sunyi. Ini yang saya liat emang misterius sih. Misteriusnya alam ya? Misterinya alam gitu ya? Misterinya alam. Tapi semua gak tau ya mungkin karakter atau identitas atau kesukaan saya. Saya tuh seneng yang misterius, yang magis, yang serem. Indah tapi serem gitu. Indah tapi serem ya? Kalau cerah ceria, gonjreng, main serang gak suka. Enggak suka. Emang bukan jahanya mbak berarti ya? Tapi mbak penakut gak? Rada. Sebetulnya. Teman-teman gak menakut sih, gak menakut ya? Tapi suka melukis ya hal misterius, ya magis gitu ya? Nonton film pun seneng yang horror. Horor ya. Tapi horror halus ya kalau bunuh-bunuhan gak sih? Kalau gak serang ya? Pokoknya misalnya gini, ada cahaya pintu, tiba-tiba ada cahaya kecil, seruut dramatis gitu kan? Iya, iya, iya. Ada pintu bunyi, cihit gak? Gitu ya. Oh, sensibilitas yang halus-halus yang kecil-kecil tapi menyentuh gitu. Saya suka. Mbak ini, ingin tau nih, look pameran ini tuh berapa lama sih? Diadakannya? Tiga minggu ya, tanggal 7 sampai 30. Cukup lama juga berarti ya. Apa nih harapan Mbak Cipuk nih? Diadakannya pameran karya-karya terbaru dari Mbak Cipuk. Maksudnya karya terbaru loh. Iya, iya, iya. Harapannya. Buat orang yang mengerti lukisan dan mungkin juga yang gak suka lukisan, yang gak tau lukisan, biar datang ke sini nih Mbak. Iya, sebetulnya kita tuh bisa sangat bahagia ya kalau bisa meluapkan emosi, meluapkan emosi dalam arti positif ya. Mengekspresikan diri dengan bebas, leluasa, ini kan hak, hak sendiri ya. Kalau mengekspresikan diri lewat media lain kan konsekuensi hukumnya banyak gitu. Kalau ini kan naratif, simbolik, impresif, padahal mengekspresikan diri sebebas-bebas, seenak-enaknya. Iya, harapannya semoga yang merasa tertekan, tertindih, galau gitu bisa sehat dan bahagia gitu. Jadi harapannya ada hanya pameran ini, orang yang datang ke sini tetap happy ya Mbak ya. Ya tadinya mungkin lagi banyak permasalahan, lagi cemberut-cemberut datang ke sini ngeliat ini, wah ini biasanya deep banget, jadi happy lagi, jadi seneng lagi gitu Mbak ya. Selama pameran di sini ada nggak Mbak ngajarin sedikit lukisan buat teman-teman semua tribunus yang datang ke sini, pingin belajar melukis, kayak coaching klinik dikit lah gitu ada Mbak rencananya nih? Belum tahu ya. Ini dimasukkan dari saya berarti ya? Belum tahu, karena saya sempat udah beberapa kali ngajar sih, ngajar TK, ngajar SD, X School. Dosen pernah Mbak? Nggak. Cuma ngajarnya secara ini ya? Ngajar semacam kursus atau sanggal gitu. Pernah ibu-ibu dosen maranata, dosen unpar arsitektur, terus ngajar teknik cet air untuk ekspatriat waktu itu, udah lama sih. Sekarang mau dikasih coaching klinik lagi nggak selama pameran ini Mbak? Nggak tahu ya belum ada ya. Bisa jadi, ini jadi masukan juga ya Mbak ya? Mungkin datang ke sini, pingin langsung diajarin sama Mbak Cipu kayak tadi. Dasar-dasar lukisan gitu. Buka tadi, cat air gitu kan. Bisa kali ya? Mungkin ya. Selama 3 mil kan lumayan ya Mbak ya? Cuma banyak nggak peminatnya gitu. Soalnya kan udah sering di Bandung, apalagi Bandung Utara cukup terdidik ya. Cukup udah tahu lah semua. Tapi kalau memang ada yang senang, minat ya mau sih. Ya mau aja ya Mbak. Ada sih beberapa. Misalnya sama pameran ini gitu Mbak ya. Maksudnya biar langsung ketemu Mbak Cipu juga. Sambil ngelihat hasil karya Mbak Cipu gitu ya. Mbak ada sedikit, atau ajak-ajak mungkin tribuners yang lagi nonton ini buat datang ke sini Mbak boleh? Ya silahkan teman-teman, sahabat, masyarakat kota Bandung datang ke sini mengapresiasi karya saya. Mungkin seperti saya juga sering datang ke pameran siapapun, selalu aja dapet masukan. Dari sisi manapun, dari apapun. Pasti dapet pembelajaran banyak lah. Lihat karya orang lain. Jadi Mbak Cipu meskipun sudah melalang buah hari lukisan sudah lama tetap masih open minute ya. Masih terima masukan ini gitu ya. Banyak sekali pelajaran di luar sana. Pokoknya nggak berhenti belajar. Sehari-hari sampai mati ya, tetap belajar. Sekarang saya bersama Kang Rifqi, selaku kurator dari pameran inner landscape-nya karya dari Mbak Cipuk. Langsung aja kita siapa Kang Rifqi. Selamat siang Kang. Siang. Alhamdulillah. Ini Kang Rifqi ini kurator dari pameran Mbak Cipuk ya. Kang, pengen tau nih kenapa bisa kerja sama-sama Mbak Cipuk nih di tempat Kang ini. Ya sebetulnya saya udah mengenal lama ya dalam artian kalau ada acara-acara pasti ketemu Mbak Cipuk. Udah lama banget lah. Tapi kemudian tahun lalu dia pengen pameran disini. Oh, udah sonding ya. Oh, pengen tunggal ya. Tapi karyanya dululah. Iya. Karena saya biasanya menyeleksi karya dulu baru terjadi pamerannya gitu. Tapi saya pikir, karena saya juga belum pernah memamerin Mbak Cipuk ya. Sebelumnya walaupun kenal gitu. Iya. Tapi ada nggak karya-karya yang kira-kira menarik gitu ya. Mbak Cipuk. Kemudian menunjukkan sertaan. Mbak Cipuk beberapa eksplorasi yang terakhir. Dan saya kira menarik lah untuk dilanjutkan. Ya udah, saya lanjutkan. Itu 2002 asal. 2022 ya. Nah, 2002 ini saya jadwalkan. 2023 ini. Soal perjalanan itu ya. Ya, ketemu. Update-nya apa gitu ya. Terus ya udah. Terakhir ya. Oke. Pamerin. Kita pamerin. Kemudian ya udah. Terjadilah pameran ini. Ini ya dengan tema inner landscape ya. Ya, karena memang ada perubahan dia. Dari-nya kan figuratif. Tapi kan kemudian ada beberapa. Kayak drawing. Iya. Atau sketch-nya dia yang lebih abstrak gitu ya. Ini aja. Di-update ya. Dilanjutkan gitu. Oh. Oke. Nah, kalau dari Kang Devi sebagai kurator nih. Ngelihat hasil karya dari Mbak Cipuknya. Gimana nih? Apakah lukisannya emang, memang-emang. Lukisannya ini emang deep banget, dalam banget. Atau mungkin artinya dalam banget. Atau gimana nih? Sebetulnya kan dari eksplorasi itu. Dia menemukan hal-hal yang gak biasa gitu. Dalam artian pengalaman dia batinnya lebih dalam gitu ya. Dan kalau kita lihat karya abstrak biasanya, ya itu juga suasana batinnya kita bisa melihat gitu. Sejauh mana sih gitu ya. Ya dia juga kemudian mengakui bahwa ini ada suatu proses yang dari melihat sesuatu tapi juga kemudian ke dalam gitu. Jadi internalisasi lah istilahnya. Lalu kemudian muncullah karya-karya eksplorasi ini gitu ya. Dan saya kira cukup menarik dan bisa berkembang. Tapi ini juga hal yang baru buat Mbak Cipuk sebetulnya. Apa tuh hal barunya? Ya itu. Abstrak gitu. Abstrak tadi ya. Oh iya kan awal tadi figur ya. Figur. Sekarang ke abstrak ya. Makanya saya memperlihatkan proses bagaimana itu terjadi. Jadi bukan hanya itu tapi bukan hanya tiba-tiba jadi abstrak. Ya ya. Tapi dia juga seorang realis gitu ya. Seorang pelukis realis tapi juga kemudian berubah menjadi abstrak. Itu juga ada prosesnya. Dan saya kira saya ingin menampakkan itu juga. Ya ya ya. Pencariannya juga. Makanya ada buku-buku sketsa. Ya. Yang isinya. Itu koresat koreta-koreta. Tadi emang kita sepeda ke dalam juga. Tadi yang Kang cerita awalnya kan dari landscape dulu ya. Akhirnya jadi abstrak gitu kan ya. Lebih dalam lagi. Makanya itu jadi inner landscape. Inner landscape ya. Namanya inner landscape jadinya ya. Oke oke. Berapa lama nih Kang pameran dari Mbak Cipuk ini? Mbak Cipuk ini akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 30 Juli. Ini tanggal 7 ya berarti ya. Tanggal 7 sampai tanggal 30 Juli. Kurang lebih 3 minggu berarti ya. Ya 3 minggu. Jam dari jam berapa sampai jam berapa? Mulainya kita udah buka sih jam 9. Mbak Cipuk ini udah buka. Sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Ada tiketnya? Enggak ada. Free. Free bisa suka lihat nih. Ini posisinya di orbital. Orbital Dago. Orbital Dago ya Kang ya. Oke. Ini kan emang sering banget tadi saya lihat ini Kang. Sejarah-sejarah ngikut pameran di sini ya. Banyak ya. Udah berapa pameran tuh Kang? Wah ini setahun itu rata-rata 12 sampai 13 pameran. Setahun. Setahun ya. Tapi mungkin agak lambat waktu kemarin awal-awal pandemi. Pandemi ya. Mulai ini ya. 2020, 2021 gitu. Tapi 2022 aja udah. Udah mulai ada lagi pameran ya. Tadi lah sih karya itu ada keterangan yang banyak banget loh itu. Tadi di profilnya orbital tuh pameran-pameran mereka kayaknya. Udah. Pengen tau nih Kang emang kalau mau pameran lukisan di sini ada syaratnya gak sih Kang? Ya sebetulnya gampang sih sangat. Dalam artinya lewat email, bisa gitu lewat IG gitu ya. Orbit Aldago. Mengirimkan contoh-contoh karya. Iya. Betul. Ada karya ya? Iya. Ada berapa tahun berkarir gitu karyanya gak? Gak. Gak harus. Tapi kan kita bisa melihat tapi kan gak harus disetujui. Iya. Jadi mungkin kalau menarik ya akan kita lanjuti. Iya. Lalu kalau misalkan kurang ya udah gak usah. Gak usah ya oke oke. Jadi emang diseleksi juga sama Kang Rifki ya sebagai kurator nih. Iya betul. Kang harapan Kang Rifki ini sebagai kurator yang mengundang juga Mbak Cipuk untuk memperkenalkan hasil karyanya di sini lukisan apa nih Kang? Harapannya Kang? Ya sebetulnya saya juga mau memahirkan Mbak Cipuk atau seniman lain sebenarnya ingin memperkenalkan kepada publik ya. Bagaimana hasil karya masih-masih seniman tentunya. Dan kalau bisa ya mungkin ada yang beli. Jadi itu pengharapan kita ya itu akan berefek baik untuk senimannya. Menghargai hasil karya. Iya ya. Di sini makannya juga ada mungkin ada orang-orang yang mau makan tapi tiba-tiba ngelihat. Iya ya. Ih kayak tadi tuh ada tuh rombongan tiba-tiba ngelihat lukisan gitu kan. Iya ya kayak gitu. Jadi memang kombinasi antara galeri dan tempat makan. Tempat makan ya. Bisa apa ya berinteraksi. Bersinergi. Langsung bersinergi. Bener ya bersinergi ya. Jadi kalau kalian kesini kalian bisa sambil ngopi sambil makan. Ngelihat juga hasil-hasil karya dari Mbak Cipuk sendiri ya Kang ya. Iya ya. Kang kasih alamat lengkapnya dong Kang buat ngelihat lukisan di sini Kang. Nah Orbital Dago itu di jalan-jalan rancang kendal luhur nomor 7. Itu daerah Dago atas atau dekat ke arah apa namanya resort. Dago resort ya. Dago resort ya. Dago resort ya. Oke. Sekali lagi Kang. Ajak-ajak dong buat Tribunus nih buat datang ke sini ke pamerannya Mbak Cipuk di Orbital. Boleh Kang ke Tribunus ajak-ajak Kang? Boleh. Halo Pak Mirsa. Silahkan datang ke pameran Innerscape Mbak Cipuk di Orbital Dago. Mulai hari ini hingga 30 Juli jam 9 sampai jam 8 malam. Gratis. Gratis. Silahkan kalau mau minat ke suasana juga menikmati makanan boleh juga. Silahkan. Adem nih. Adem banget sih. Adem banget. Kaditnya makasih banyak ya. Waktunya. Sukses dengan pameran dan juga tempat makan ini kafenya. Mudah-mudahan lancar selalu. Oke. Dikati puners.